Hai semuanya, welcome back to my channel Kali ini aku mau masak tumis pareh campur tempe dan ikan teri Buat kalian yang mau tahu resepnya, stay tune terus ya Jangan lupa di klik tombol like, subscribe, dan loncengnya untuk update-update resep rumahan terbaru Untuk bumbunya terdiri dari 1 lembar daun salam, 1 perempat bungkus terasi saset, 1 ruas lengkuas geprek, 4 buah cabai rawit, 5 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, dan 5 buah cabai merah Nah ini bumbu yang sudah dihaluskan kecuali daun salam dan lengkuas Kemudian setengah sendok teh kaldu bubuk Seperempat sendok teh gula pasir Dan setengah sendok teh garam 150 gram pareh 75 gram tempe yang sudah dipotong seperti ini Dan 50 gram ikan teri yang sudah disiram dengan air panas Pertama-tama buang bagian ujungnya Lalu potong menjadi dua bagian Bersihkan bagian dalamnya seperti ini Setelah itu iris Tuang ke dalam wadah Taburi garam secukupnya Kemudian remas beberapa saat untuk mengurangi rasa pahitnya Remas hingga pareh mengeluarkan busa dan air Selanjutnya bilas dan tiriskan Goreng tempe terlebih dahulu hingga setengah matang Kemudian angkat dan sisihkan Tumis bumbu halus beserta daun salam dan lengkuas Setelah bumbu matang Masukkan ikan teri Aduk dan masak sebentar Kemudian masukkan juga tempe Tumis bumbu halus beserta daun salam dan pari Tuang sedikit air Lalu aduk hingga merata Tambahkan garam Gula pasir dan kaldu bubuk Masak beberapa saat dan jangan lupa kalian koreksi rasanya juga ya Setelah itu angkat dan sajikan Inilah resep tumis pareh campur tempe dan ikan teri Terima kasih sudah menonton Selamat mencoba di rumah Dan semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton